Beralih ke informasi selanjutnya, aksi pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Rembang, Jawa Tengah, terkam kamera CCTV. Jawabnya, aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di depan minimarket di desa Mondoteko, Rembang, terkam CCTV. Pelaku memakai helm dan mengenakan jokot biru, nampak mengawasi keadaan sekitar. Pelaku mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor milik Muhammad Arifuddin, karyawan minimarket. Dan pelaku ini sempat dua kali gagal menghidupkan motor, ia sempat pergi dan tidak lama kembali lagi. Pelaku akhirnya membawa kabur motor seharga 20 juta rupiah milik korban. Diduga selain pelaku, rekan pelaku juga menunggu di seberang jalan. Kasus pencurian ini ditangani oleh petugas Polsek Rembang, Kota. Terima kasih telah menonton!